Intro Persaingan bis saat ini Sudah tak terbendung lagi Kehadiran bis-bis baru membuat Para perusahaan otobus yang minimodal Akan ketar-ketir dengan persaingan Di roda asfal jalanan saat ini Pulau Sumatera merupakan Pulau bagian dari Indonesia Yang terdiri dari hutan belantara Dan jalan yang berliku Para pengusaha bis di sana Sedang bergeliat dalam peremajaan bis Sebagai armada tempur terdepan Di kerajaan bisnis mereka Sebelum kita melanjutkan video berikut Mari kita bangun channel ini Dengan meluangkan waktunya Untuk menekan tombol subscribe Bila video ini bermanfaat Silahkan sebarkan ke media sosial Yang ada di Jagad Raya Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian Terbesar di Indonesia Tentulah menjadi daya tarik Bagi para pengusaha dari luar Jawa Yang ingin sekali ambil bagian Dalam perebutan bisnis Moda transportasi umum Yaitu bis Dari permasalahan tadi Tentulah para pengusaha asal Sumatera Ingin berpartisipasi Mengisi celah pasar angkutan umum Di Pulau Jawa Walau serbuan mereka Tak mengentarkan Pengusaha bis di Pulau Jawa Tentulah para pebisnis bis Jawa Sumatera Mereka lah yang sangat berjasa Dalam mensukseskan transmigrasi Dan urbanisasi Baik di Jawa Maupun di Sumatera Dengan kelengkapan tameng Berisi perisai kawat besi Kedatangan bis Sumatera di Pulau Jawa Tak seindah yang kita bayangkan Berjibaku dengan jalan yang ekstrim Dan ganas Tentulah kehadiran bis Sumatera Di gerbang bakahoni dan merak Dengan sekujur badan bis yang kucil dan kotor Karena melewati medan yang berlubang dan kotor Ditambah beban derita tumpangan paket Di atas kanoti bis Bis-bis Sumatera tujuan Jawa Memiliki tiga pilihan lintas Lintas timur Lintas tengah Dan lintas barat Para tim perisai berbodi kucil ini Tak gentar menghadapi Para pentolan bis jagoan dari Jawa Inilah 11 bis Sumatera tertekuler Yang mengadu nasib di Pulau Jawa 11. Gumarang Jaya Gumarang Jaya adalah sebuah perusahaan Jasa transportasi angkutan penumpang darat Yang berasal dari Lampung Pada masa jayanya di tahun 90-an PO Gumarang Jaya bersama PO Lampung Jaya Yang masih dalam satu manajemen dikala itu Bermarkas di Tanjung Karang, Lampung Saat ini mulai bergeliat lagi Setelah tiket pesawat yang mahal Dan dikenakan ongkos bagasi yang menyebalkan Gumarang Jaya siap beradu nasib di Pulau Jawa Dengan armada tempur generasi baru 10. ANS ANS yang merupakan akronim Dari aman nyaman sampai tujuan Yang didirikan pada tahun 1960-an Yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pada era 1980-an hingga 1990-an ANS pernah melayani rute Banda Aceh dan Pasar Bali Merupakan trayek terjauh di Indonesia pada masa itu Kegagahan ANS pada masa itu tinggal kenangan Kini ANS hanya mampu mengadu nasib di Pulau Jawa Menurut sebatas Jabodetabek saja Bis yang kini mempunyai singkatan aman nyaman sentosa Sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia Sebagai bis eksekutif asal Sumatera Barat Yang melayani Jakarta Padang dan Jakarta Bukit Tinggi 9. Medan Jaya Bis dari Sumatera ini sering dijuluki sebagai sang peluru dari Medan Karena terkenal dengan kecepatannya Bis Medan Jaya ini melayani berbagai trayek Yaitu dari Medan menuju Jakarta Yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 1.993 km Dengan waktu tempuh kurang lebih 45 jam Medan Jaya juga melayani trayek dari Medan Menuju berbagai daerah di Provinsi Riau dan Jakarta Bis kebanggaan Medan ini Memilih Jawa khususnya Jakarta Sebagai tempat mengadu nasibnya bersama rekan-rekan lainnya dari Sumatera 8. Bus Pajaya Salah satu perusahaan otobus yang ikut mendominasi bis trayek menyeberangi Selat Sunda adalah PO Bus Pajaya Tidak disangka bis yang berasal dari Bandar Lampung ini Didirikan oleh seorang Transligran asal Bali Yaitu Bapak I Ketut Narya Yang memulai tonggak sejarah PO Bus Pajaya pada 31 Oktober 1980 Atas permintaan para Transmigran asal Bali di Lampung Akhirnya pada tahun 1989 Perusahaan ini membuka trayek Lampung dan Pasar Begitu juga atas respon positif Transmigran asal Jawa Bus Pajaya ikut meladeni adu nasib di Pulau Jawa Dengan membuka trayek Lampung, Yogyakarta, Solo, Wonogiri Dan Lampung, Semarang, Solo, Ponorogo, Blitar Bis idola Transmigran ini Kini menjadi bis favorit orang Jawa yang menuju Sumatera 7. NPM PONPM adalah perusahaan otobus tertua di Sumatera Barat Mungkin juga di Indonesia Bagaimana tidak perusahaan ini sudah berjalan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Tepatnya sekitar tahun 1937 Jadi PONPM sudah berdiri sekitar 80 tahun melayani masyarakat PO yang didirikan oleh Almarhum Bahauddin Sultan Barbangso Nankuni Yang di Padang Panjang Sumatera Barat Merupakan bis legendaris asal Sumatera Barat Yang mempunyai langganan tetap mayoritas masyarakat Minang di perantauan PO yang sekarang digawangi Bapak Angga Fircansa Hairul Merupakan singkatan dari Naikilah Perusahaan Minang Dengan menyusuri jalan kerasnya Sumatera Hadirlah PONPM di Pulau Jawa Dengan mengadu nasib di trayek Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Dan Bandung di Pulau Jawa Dan trayek utama PONPM adalah di Sumatera Barat Yaitu Padang Bukit Tinggi 6. Putra Pelangi Perusahaan otobus dari Banda Aceh ini Kerap dikenal dengan bis-bis kelas atas Karena terkenal kemewahan hingga penyemanan yang ditawarkan Sebelumnya bis ini bernama PO Pelangi PO Pelangi mulai terdengar namanya sejak era tahun 1990-an Namun akhirnya berganti nama menjadi PO Putra Pelangi PO ini tidak pernah ketinggalan untuk menggunakan sasis-sasis terbaru dan bodi berkualitas tinggi PO Putra Pelangi dikatakan juga sebagai salah satu bis dengan trayek terjauh Yaitu yang melewati Banda Aceh menuju Jakarta Yang menempuh jarak kurang lebih 2.551 km Dengan waktu tempuh kurang lebih 55 jam Putra Pelangi dengan ciri khas Sumateranya Dengan membawa muatan di atas sebagai petarung senior di pasukan asal Sumatera Yang mengadu nasib di Pulau Jawa 5. Siliwangi Antarnusa Sun Group adalah kelompok usaha yang didirikan oleh Haji Hasanuddin Adnan Yang dirintis sejak tahun 1978 Transportasi Sun Group yang dikenal dengan PO Sun atau PO Siliwangi Antarnusa Adalah perusahaan otobis asal Bengkulu Dengan kegigihan para penerusnya PO Sun sangat populer di Pulau Jawa Yang pada akhirnya Siliwangi Antarnusa ini Mengadu nasib di Pulau Jawa dengan menukangi trayek Bengkulu, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Solo 4. PM Toh PM Toh sendiri merupakan singkatan dari perusahaan motor transport owner Nimer Hasan Yang sudah bergerak di bidang transportasi sejak tahun 1957 Bis dengan sering tampil kucel ini melayani trayek dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa Tampilannya yang kucel merupakan imbas dari medan jalan ekstrim yang dilewati dari Sumatera sampai Jawa Ditambah beban bis membawa bawaan cukup berat dengan paket-paket yang mengumpul di atasnya Bis ini di daerah asalnya yaitu Banda Aceh Menjadi primadono yang bersanding dengan bis-bis Sumatera terkenal lainnya Seperti Sempatistar, Antar Lintas Sumatera, dan lain sebagainya Bis ini memiliki trayek dari medan menuju Solo, medan menuju Jakarta, medan menuju Bandung, dan medan menuju Tasik Malaya Dengan jarak tempuh kurang lebih 2.524 km Serta memakan waktu perjalanan sekitar 55 jam Karena rutunya terlaluan jauh, bis ini disebut juga bisnya Pus Negara karena ada trayek Banda Aceh, Surabaya 3. Family Raya Ceria Perusahaan otobus yang berawal dari usaha rumah makan ini Berangkat dengan armada-armada lawas Berbusana seadanya, linem trayek, dan sempat masuk dalam kategori mobil perang Cukup lama, family Raya stagnan dan sempat mengira PO yang satu ini hanyalah pelengkap belaka Dan akan tergerus persaingan usaha transportasi darat di ranah Sumatera Bis yang bermarkas di Kabupaten Merangin Jambi ini berani menginca asfal Jawa dengan mengadu nasib di beberapa jurusan dari Sumatera ke Jawa Seperti Ponorogo, Surabaya, Blitar, Pati, Semarang, Solo, Yogyakarta, Tasik Malaya, Bandung, dan Jakarta Dengan kekuatan penuh berperisai ala ninja Dan sering menampilkan bodi kucil karena rutin yang teramat jauh dan medan jalan yang ekstrim Pantaslah, famili Raya Ceria kita sandingkan diurutkan 3 Sebagai bis favorit asal Sumatera yang mengadu nasib di Pulau Jawa 2. Simpati Star PO Simpati Star berawal dari PO Bintang Sempati Yang mana PO Bintang Sempati sudah tidak beroperasi lagi selama lebih kurang 1 tahun lamanya Oleh karena itu, pada tanggal 28 Mei 2012 PO Bintang Sempati diambil alih menjadi bis Simpati Star PO Sempati Star merupakan salah satu perusahaan otobus yang saat ini boleh dibilang fenomenal Karena PO Sempati Star merupakan PO asal Sumatera Yang pertama kali memiliki bus double-backer terbaru besutan karoseri Adiputro PO Sempati Star bernaung di bawah manajemen sepakat Maju Group PO Sempati Star adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi darat yang melayani konsumen antar kota antar provinsi, khususnya Aceh, Sumatera Utara Dengan perkembangan transportasi pengangkut orang ke berbagai daerah Inilah alasan petinggi simpati Star melebarkan sayap ke Pulau Jawa Bis asal Aceh yang banyak mengagumnya di Pulau Jawa ini tak gentar menghadapi para bis bis Jawa Kehadiran simpati Star di Pulau Jawa terutama Jakarta menjadi primadona bis asal Sumatera Karena bisnya yang kekinian dan memiliki syasis premium semua kelas Apalagi simpati Star menerjunkan bis tingkatnya bermesin skania di traik Medan Jakarta Pulau Gebang Bis simpati Star pantas disandingkan dengan pelari bis asal Jawa yang sering memamerkan bodi bis terbaru Kecepatan dan kemewahan pantaslah kami menempatkannya di urutan kedua 1. ALS ALS atau Antar Lintas Sumatera Perusahaan otobus yang berdiri di wilayah Mandailing ini terkenal sebagai sang penguasa jalanan Ia juga terkenal sebagai bis dengan barang bawaan paling banyak di atasnya Maka dari itulah sering juga dikenal dengan si Raja Paket yang berasal dari Sumatera Dengan menempuh jarak berhari-hari dari Sumatera menuju Jawa Bis ALS ini tak gentar dengan persaingan bis di Jawa yang sering memamerkan kecepatan dan keindahan bodi bis Kehadiran di Jawa dengan bodi kucil dan muatan banyak di atasnya Patut diapresiasi sebagai bis senior asal Sumatera Yang banyak mengabdi di Pulau Jawa dan mempunyai loyalitas setia di Pulau Jawa Ada pun trayeknya saat ini yaitu dari Medan menuju Malang Medan menuju Solo Dan yang paling terjauh untuk saat ini yaitu dari Medan Sumatera Utara menuju Jawa Timur Demikianlah 11 pelari berperisai asal Sumatera Yang mengadu nasib di Pulau Jawa menurut versi HR Project Bila kalian ada tambahan atau ide silahkan ramahkan kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya